Jual beli terpaksa yang dibolehkan Jual beli dalam keadaan terpaksa Ini tidak boleh Masalahnya ya Jual beli dalam keadaan terpaksa Itu tidak boleh Baca Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat Seperti kodi atau hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit Untuk menutupi hutangnya Atau ia menjual barang agunan Untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo Nah hakim Menjual dengan paksa Ini ada harta sisa Dia orangnya itu pailit Barang-barangnya dijual untuk menutupi hutang Atau kalau ada barang agunan Utangnya disini sudah jatuh tempo Tidak lunas Beberapa kali gitu Di perpanjang tidak lunas Maka agunan ini dijual dengan paksa Untuk apa tujuannya? Menutupi hutang Seperti itu boleh Termasuk juga dalam jual terpaksa Yang dibolehkan orang yang dipaksa Untuk menjual tanah dan rumahnya Karena terkena proyek pembuatan jalan raya Atau perluasan fasilitas umum Seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya Nah disini ya Ada juga jual beli terpaksa Jual paksa Karena terkena proyek fasilitas umum negara Seperti tadi ada akan dibangun masjid misalnya Rumah sakit Fasilitas umum ya Rumah sakit Ada situ taman kota Ada stasiun Kalau di jaman kita itu Lebih sering itu pada Perluasan jalan Jalan umum ya Perluasan jalan umum akhirnya menggusur rumah-rumah sekitar Nah terus Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah Sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya Dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil Layak sesuai dengan harga pasar Syaratnya diantaranya Syaratnya Diantaranya gini Satu Ganti ruginya adil Ganti rugi itu adil Nanti ada keterangan lagi selanjutnya Ya terus Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar masjidil haram Dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah Dan tanah yang terkena penggusuran Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka Maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah Nah lihat Umar menggusur paksa Rumah-rumah yang berada di sekitar Ka'bah Ya Umar itu pernah menggusur paksa Rumah-rumah yang berada di sekitar Ka'bah Terus lalu disini katakan Lalu ada uang ganti ruginya Ada uang ganti rugi Uang ganti ruginya harus adil Terus Kebijakan ini diikuti oleh Khalifah setelahnya Yaitu Uthman bin Affan Radiyallahu anhu Nah kebijakan ini Hal ini diikuti juga Oleh Uthman bin Affan Ya terus Nah ketika dipaksa oleh Uthman Uthman kan beda dengan Umar Kalau Umar itu Sudah terkenal Terkenal tegasnya Kalau Uthman ya mungkin masih Masih lembut gitu Sehingga Ada yang ketika itu Halang-halangi ketika Uthman Ingin menggusur Menggusur Dari tadi ya Karena Kau muslimin berjiarah ke Mekah Itu kan terus bertambah Jadi butuh ada perluasan-perluasan Nah akhirnya ada yang menghalangi-halangi Uthman Terus Maka Uthman memanggil mereka Seraya berkata Kalian berani menghadang kebijakanku Karena tahu akan kesantunanku Padahal Dahulu Umar Membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram Dan tidak seorang pun yang menghadangnya Nah padahal dulu Ya Umar itu Membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram Tidak ada yang menghalangi Menghadang Tapi kalau Uthman Ada yang menghalangi ketika itu Dikira Uthman itu tidak tegas Terus Lalu Uthman memenjarakan mereka selama beberapa hari Karena tidak mau digusur tadi Uthman akhirnya memenjarakan mereka beberapa hari Lalu Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa Tidak ditentang oleh para sahabat Dengan demikian ini bisa dianggap sebagai izma Nah ini bisa dianggap sebagai izma ya Hal ini tidak ditentang oleh para sahabat lainnya Sehingga dapat menjadi izma Ya terus Jual beli paksa untuk kepentingan umum Di ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majemah Al-Fiki Al-Islami Divisi Fiki Oki dengan nomor keputusan 29.4-4 tahun 1988 Masei Dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan Bunyi keputusan tersebut Setelah menelaah Nah kita lihat ya Fatwa dari Majemah Al-Fiki Al-Islami Divisi Fiki Oki Setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar Fiki Tentang hukum penggusuran secara paksa Demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut Berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat Khalifah Umar dan Uthman Serta kebijakan para pemimpin selanjutnya Maka diputuskan Tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum Kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut Satu Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa Harus mendapat ganti rugi yang adil Lihat ya itu digarisbawahi Ganti rugi yang adil ya Ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman Nanti ada pihak yang menaksir itu berapa ganti ruginya Ya mereka yang pengalaman dalam hal ini Dan harganya tidak boleh dibawa harga pasar Serta dibayar segera mungkin Nah ini ganti rugi itu adil Tidak boleh dibawa harga pasar Kita bisa simpulkan yang kedua syaratnya lagi itu Segera dibayar Ganti rugi tadi Ya terus Dua Pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat Atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah Nah lihat ya Pihak yang menggusur Hanyalah pemerintah yang punya kuasa Ya terus Tiga Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum Yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak Untuk orang banyak Seperti masjid, jalan, dan jembatan Lihat ya Penggusurannya ini Tujuan penggusuran untuk Kepentingan umum Seperti Masjid Jalan Jembatan Ya terus Empat Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi Nah penggusuran Bukan untuk Investasi pemerintah Atau pribadi Ya Jika salah satu persyaratan diatas dilanggar Maka status penggusurannya termasuk kezoliman Dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Kalau dilanggar Syarat-syarat tadi kalau saya catat ada lima ketentuan ya Kalau ini dilanggar Berarti Ini zolim Dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Kepala 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 Terima kasih.